hai 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 sahabat semua jumpa lagi dengan foro forest channel seperti biasa saya akan memberikan tips ataupun video tutorial kepada teman semua yaitu cara melakukan penanaman tapi kali ini kita pilih penanaman bunga mawar dengan cara melakukan steak batang cara steak ini sudah sangat lazim dan umum dilakukan karena dengan melakukan steak ini tanaman bunga ini akan selalu cepat berbunga karena kita ambil dari indu asalnya yang sudah memang sudah tua untuk teman-teman pemula yang memang ingin menenam bunga mawar agar agar berhasil dan cepat tumbuh silakan teman-teman menonton videonya sampai selesai kemudian yang harus kita perhatikan adalah media tanamnya ini wajib kita buat lubang supaya waktu penyeraman nanti airnya bisa ditiriskan dan untuk steak mawarnya sendiri Hai sebaiknya teman-teman ini pilih steak mawar yang sudah tua karena sudah tua ini akan lebih cepat tumbuh untuk cara penanaman mawar itu sendiri teman-teman potong dulu steaknya sekitar 15 cm kalau yang saya punya ini mungkin kurang ini 10 cm tapi teman-teman potong aja sekitar 15 cm setelah pemotongan teman-teman masukkan saja ke dalam media tanam seperti ini ya dan teman-teman letakkan di tempat yang teduh Hai jadi jangan kena sinar matahari kecuali sinar matahari pagi sekitar jam 8 atau jam 9 pagi dan untuk teman-teman yang bertempat tinggal di daerah yang sedang bercuaca panas atau sedang musim kemarau mungkin saja cara ini tidak akan berhasil dan solusinya adalah teman-teman harus melakukan sungkup dan sungkupnya tidak bisa dibuka secara serta merta jika teman-teman terlalu cepat terlalu awal membuka sungkup ini tunasnya akan mati dan hangus jadi nggak akan tumbuh ya jadi pembuka tidak sungkupnya nanti jika sudah tumbuh beberapa halai daun dan sudah berwarna hijau dan satu hal lagi yang sangat penting hampir saya lupa jadi pemotongan stek mawar ini selalu teman-teman lakukan di atas mata tunas dan tak lupa juga terima kasih dari saya untuk anda yang sudah berkunjung di channel ini silakan teman-teman lakukan like yaitu memberikan kami tanda jempol ke atas share dan subscribe agar teman-teman lebih mudah mendapatkan video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati